selamat menikmati live streaming gue ya, gue streaming setiap hari malam ataupun siang kalau gue ada waktu ya guys ya, pokoknya tonton terus ya, live streaming gue jangan lupa, dan oke di comeback kita kali ini, kita akan membuat content foundation, game yang udah pernah gue mainin, tapi baru satu part kalau gak salah ya, jadi gue bakal ngelanjutin ini guys, karena banyak dari subscriber juga yang komen katanya bang, tolong lanjutin bang yang foundationnya bang, oke gue lanjutin ya guys ya jadi langsung kita mulai aja disini gue load game, oke disini by the way, setelah gue buka cukup gue gak buka ya, sorry ya, gue gak buka cukup lama gak sih, kitaran beberapa bulan ternyata ada update baru ya, dan di update dan marunya ini itu ada di update tentang UI nya guys, UI itu apa UI itu user interface atau gak atau bisa dibilang tampilan ya tampilan gamenya guys, jadi disini ada update-an tampilan gamenya dan tampilannya gamenya ini sekarang lebih bagus ya, dibanding yang sebelumnya ya kita langsung buka aja kita load ini by the way yang belum nonton part 1 nya silahkan ditonton dulu-dulu ya guys ya, karena disitu gue ngejelasin semuanya semuanya-semuanya tentang game ini jadi kalian harus wajib ya tonton part 1 nya nah bisa kalian lihat guys disini tampilannya udah berubah cu udah lebih kece sekarang guys tapi parah kalau kalian nonton persatunya pasti kalian bakal lihat sesuatu yang berbeda ya dari UI dari user interface nya nah disini guys bisa kalian lihat ya woi baru kayak gini co sabar 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 kayaknya gue salah load nah ini dia guys tadi gue salah load, sorry ya sorry, nah disini ada tampilan barunya yang awalnya kayak gak berantakan gitu ya ya guys ya pokoknya sekarang udah dibikin bagus ya udah lebih gampang lagi temen masalahnya gue harus menyesuaikan diri lagi ya soalnya kan ini gue baru kali ini guys buka lagi udah lama banget gue gak buka-buka di game nih nih awalnya yang apa sih nih tursus ini ada di bagian atas ini guys sekarang udah dipindah disini sekarang udah lebih rapi sih udah gak bisa di ini lagi ya oke oke jadi disini ini untuk questnya udah selesai semua ya guys ya ini ada apa nih lo ngapain nah kalian bisa lihat nih ini adalah peradaban yang mau gue bikin ini adalah sebuah desa ya guys ya kita doakan bersama-sama biar suatu saat desa ini bakal menjadi kota yang besar dan bakal menjadi kerajaan yang super-super keren guys oke lo ngapain pak bye-bye oke dan total apa ya bisa dibilang ya kayak real time dari gamenya ini kita udah bermain sekitar 9 bulan ya dari game ya guys ya bukan dari bukan dari real life real time gamenya itu sekitar 9 bulan pembangunan desa ini 9 bulan 4 minggu 3 hari buset gitu banget guys jadi disini gue bakal increase game speednya jadi kali 3 ya biar lebih cepat nah kalian misalnya disini ada beberapa penduduk gue ya guys ya mereka lagi berkumpul di alun-alun kota ini alun-alunnya cok tuh flash center tuh nah disini ada si siapa nih apa-apa apa atau ibu-ibunya lagi pekerja sebagai ini ya guys ya petani cherry ini tuh cherry cok oh beris 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 sama sih terus disini juga ada penerbang pohon dimana ya nah ini dia disini ada penerbang pohon kok lu gak kerja oi kerja oi kerja terus ada penerbang bukan penerbang penerbang batu juga guys disini guys kalian bisa lihat ya oh dia gak kerja ya ada apa ini kok mereka pada gak kerja guys gajilah mamam gaji buta parah cok parah nah terus disini nah bisa kalian lihat ya ini tuh adalah garis teritorial ya apa sih garis teritorial pokoknya gitu guys nah ini residential ini maksudnya untuk membangun kota para penduduk kita ya guys bukan kota sih rumah maksudnya jadi kalau misalnya kita garis kesini mereka tuh bakal secara otomatis akan membangun rumah mereka guys di bagian zona hijau yang udah kita warnain ini ya nah kayak gitu terus yang ini extraction ah extraction ini buat para penerbang pohon guys ya nah jadi kita harus tandain warna hijau-hijau ini di gimana yang ada pohonnya guys ini kayak gini nih disini kan ada pohon-pohon nih buat tanah ini warna hijau eh warna hijau warna biru sorry gak bisa bedain lu di rumah hijau lu parah nah terus yang ini yang hijau yang satunya lagi ini refresh station guys artinya itu mereka bakal membangun hutan kembali ya jadi mereka bakal nanam pohon kembali biar pohon-pohon yang telah kita tebang bisa tumbuh lagi guys dan bisa kita tebang lagi yoi dan ini forbidden land nobody will walk on lord's land gua agak kurang ngerti ya ga ngerti doang kayak zona terlarang gitu kali ya mungkin ya mungkin mungkin terus disini ada build deh ada bangunan-bangunan yang bisa kita build disini guys ada banyak dan gua udah lupa apa aja sih baca ternyata ada berapa berapa ini ya ntar dulu ada berapa penduduk gua nih yang gak kerja nih ini unemployee ini yang mereka pada gak ada kerjaan ya guys ya satu dua terus mana lagi nih wih banyak lumayan banyak cu itu itu para penduduk baru kita ya ini nih yang pada dia nih mereka pada gak kerja jadi ntar gua bakal kerjakan dulu mereka ya di tempat yang kosong ini udah full belum sih ini udah 3 per 3 cuy udah per 3 ada donadei Diego algrat oke kita coba lihat disini ini udah ini 3 per 5 nah berarti kita bisa tambah ya biasanya kita tambah benesa sama benesa sama koleta aja nah udah 5 per 5 terus biar produksi batunya lebih kencang gitu kan lebih banyak gitu lebih lancar gitu guys nah terus disini fraser esino ini yang bawa bagian ini guys apa sih bagian yang menanam-menanam pohon itu ya terus ini market ini pasar kita co ini pasar nih kalian kalo pengen beli apa-apa dateng aja kesini gratis cuy tuh gak ada yang jaga apa gratis guys silahkan guys kalo kalian gak ada makanan di rumah silahkan ke pasar gua ya gratis gua jamin gratis si xiaomil xiaomil oh pada posong gua tambah lah ha ha nah cuy ah disini ada rumah penduduk ya ayati house ini lah apa ini granny 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 maksudnya apa sih gua ngerti cuy gua udah lama kemarin udah lupa gua tapi gampang ya nanti gua ceritau ya guys ya ini game seru banget loh sumpah kayak bangun bangun perkotaan bukan perkotaan sih ini emang dari desa dulu guys dari desa dulu siapa itu Didi Nazira padahal gua gak lagi livestream guys sorry ya kalo muncul ya but thank you ya buat Didi Nazira yang barusan subscribe ya real time thank you buat Didi Nazira ya selamat datang di Regnomeo brother weeey kita bertambah satu penduduk lagi guys penduduk baru thank you bro udah percayain desa gua untuk jadi tempat tinggal lu ya jadi kayaknya kita bakal ekspansi lagi nih guys wilayah kita ya kita bakal bikin lebih luas lagi tapi sabar dulu cuy gua mau cari eee ini disini ada ceris tapi batu gak ada ya ada gak sih batu disini kita harus pikirkan baik-baik ya guys ya wilayah yang mau kita buka gitu disini juga bagus nih kalo kita bisa buka ini eee bisa buka wilayah ini kan disini ada air tuh jadi otomatis wilayah air itu udah masuk wilayah kita guys kita bisa bangun eee para pemancing atau para nelayan ya biar kita bisa ada posokan suplai ikan yoi untuk eee bertahan hidup para penduduk kita guys tapi kalo misalnya gua buka ini nanti cerisnya udah gak ada dong sama batu batu juga gak ada cuy ini kan bakalan habis selama-lama bakalan habis cuy nih kayak gini nih bakalan habis tapi kita butuh ikan cuy kita beli aja deh eh udah cuy woi udah kok gratis kok gratis guys ini gratis cok ini baru kalau kita buka lagi kita tambah wilayah lagi baru berkurang nih 500 koin ya buat ekspasi itu kita butuh 500 koin guys tuh kos 500 koin pajak buset 25 koin per week per minggu ini 10 koin per week gak apa-apa lah ya eh oke eh gimana lagi nih guys eh kita harus ngapain lagi deh sabar 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 oh ini para ini guys apa sih yang suka bangun-bangun rumah apa itu namanya bekerja bangunan guys ini builder workshop jadi kalo misalnya kita pengen bangun apa-apa yang bekerja yang yang bekerja sebagai kuli bangunan mereka ya guys ya ini tiga orang ini nih 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 tiga orang ini nih siapa nih madlina fantino abel gila nama-namanya nama-namanya nama-nama itali guys nama-nama spanyol nah ini gua kasih contoh ya misalnya kita bangun warehouse ini buat apa nih eh ntar dulu guys lumbercamp produce words oh ini nih ini buat penebang pohon ya guys ya kita coba bangun di invalid position terus gua tau gimana dong call invalid position kabar cowo ini kok susah banget dah kabar ya kita coba bangun disini guys oke ready to build kita langsung build aja guys ya nice nah kalian bisa lihat nih ntar dulu ntar dulu nah tuh 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 mereka dari sini ambil bahan-bahan apalah gitu lah ya terus mereka bakal jalan ke tempat sini guys ke tempat gua nih yang gua bikin eh apa sih tadi eh bukan apa sih gua blepoten cuy ini nih lumbercamp tuh pada pekerja kan siapa sih namanya elbell tuh kan sesuai yang gua bilang tadi ya elbell terus disini dibantu oleh elhard ya elhard kok enggak elhard itu sebagai penebang pohon guys sabar ya sabar ya nah ini ada elbell frantino madlana mereka kayaknya bakal ganti-ganti-gantian dah cepet dateng ngerjain ini ya oh lumbercampnya udah jadi guys wah cepet parah cepet banget co oke jadi disini kan udah jadi nih lumbercamp kita nih kayak ini kayak pos buat para penebang pohon kita ya guys ya jadi kita bakal tambahin bekerja disini kita tambahin siapa ya ini donaldiego mereka bekerja sebagai woodcutter ya penebang pohon sama hoders wah gila banyak banget para penduduk gua guys pada rejin rajin ya disini kita coba pilih ini guys kita tambah 3 penduduk kita kita bekerjakan sebagai penebang pohon yoi nah tuh mereka langsung bekerja guys gila pada rejin rajin banget ntar gua kasih makan ya ntar gua kasih makan tenang aja gua sebagai penguasa sebagai raja yang sangat-sangat mempedulikan para rakyatnya guys ya jadi kalian sudah tenang aja kalian tenang aja guys eh tapi kok lu malah males-malesan kayak gini guys emang lu gak punya kerjaan apa eh kan gua suruh tempat nebang pohon disini mereka kok gak mau nebang pohon ya guys ya service apa nih courts from time to time in oh mereka butuh ini guys kayak tempat buat berdoa ya tempat buat berdoa gak ada mesjid disini jadi gak apa-apa lah ah pokoknya udah ada nih pokoknya udah ada cuy bukan cuy ini rumah ya rumah cuy ini kita taruh di kita taruh di kita taruh di mana guys sabar 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 gua bingung nih gua bakal taruh di mana nih kalau ini lumayan besar ya kita taruh di sini aja disini aja apa gimana nih kita taruh di sini aja ya oke disini kita bangun ininya dulu yah ha nah ini dia trading ya budget ini apa nih itu lagi cuy maaf ya budget ini stage army ini nanti kita bakal ada ini juga guys kayak ada tentara-tentara gitu ya nanti kita ya tapi kita harus bikin ini dulu kok buildnya apa sih lupa kayak bangunan buat mereka ini ya game gitu ya guys ya ini logs ini laporan ini kita guys laporan apa sih activity kita ya hmm sabar kita coba ke trade dulu ya kita ke trade dulu terus ini kalau untuk pemasukan coins gua bagus sih guys ya normal aman gitu ekonomi kita ekonomi desa kita aman guys kita nggak kehilangan banyak terus bisa di apa ya di backup lagi guys tuh 488 486 pada turun kan nanti naik lagi ke 500 tuh pasti tuh pusing forestern forestern zone ya nggak apa-apa gua emang sengaja ilangin dulu lu ah parah cuy gua belum bisa beli ini cuy belum bisa beli ini nih kalau pengen beli tools harus gua buka ini dulu cuy middle di trus kita coba tambah lagi ya terus ya buy and sell all above the value buy until inventory buy dong buy buy ya kita coba beli 15 guys bisa nggak sih bisa nggak sih sabar ya tunggu dulu guys dia perlu proses soalnya untuk happinessnya 80% ya lumayan lah populasi 38 orang guys mantap pleasure and oh penduduk gua yang ada kerjaan pengangguran 8 orang immigrationnya ya masih low ya masih rendah guys tapi ya nggak apa-apa ya sesuai lah kan desa kita masih desa-desa kecil kan ntar dulu co ini kok nggak bertambah game over 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 game over